Bahasa ingin memiliki keris tapi yang isinya itu khoda macan putih. Ada atau tidak? Silahkan simak video ini untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam bahagia dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Saya Baram Doni, di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari klien saya. Apakah ada keris pusaka yang mengandung hodam macan putih? Nah untuk jawabannya ada. Tapi hodam isian bukan hodam penarikan. Ya untuk bahan keris pun itu bahan yang diperoleh bukan berasal dari penarikan. Dan hanya keris-keris terpilih yang bisa diisi oleh hodam tersebut. Disemayamkan atau diasma dengan hodam macan putih. Nah belum lagi untuk masalah yang siapa yang memahar juga. Tidak sembarang orang. Hanya orang-orang pilih atau nanti akan saya seleksi sendiri siapa yang boleh. Dan tidaknya untuk memahar keris atau pusaka orang. Nah lalu apakah ada kriterianya bah? Untuk kriterianya ini relatif ya. Ini bisa berubah-ubah. Bergantung saya sendiri. Namun yang pasti ya. Jika Anda ini berniat untuk memahar keris dengan hodam macan putih. Maka siapkan dana yang cukup. Nah untuk yang pernah saya lepas yaitu keris pusaka pemangkang jagad dengan hodam macan putih. Nah ini maharnya yang paling terjangkau itu di angka kurang lebih 20 jutaan. Nah jadi selain ada syarat yang bisa saya sebutkan. Nah ini juga ada. Dan yang harus disiapkan buah. Nah inti dari video ini. Apakah ada keris yang mengandung hodam macan putih? Nah maka saya jawab ada. Nah jika Anda berniat ya untuk memilikinya. Silahkan Anda bisa menghubungi dengan Mas Adi Asesan Sayang. Jadi nomor 0811-399-399-0. Banyak satu lagi untuk Anda yang belum pernah memahar sama sekali dari saya dan ingin memahar keris dengan hodam macan putih. Maka ada prosedur pemaharan harus datang langsung. Semisal memenuhi syarat. Nah tapi untuk Anda yang sudah pernah memahar dari saya, minimal itu sekali, sudah pernah memahar. Terus Anda ini kemudian memenuhi syarat. Nah Anda boleh memahar secara-syarat jauh dengan beberapa metode yang bisa Anda memahar. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ke saudaraku semua. Untuk video kali ini, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Jika channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Terima kasih buat saudaraku semua. Saya Karam Dhani, pamit unduduh diri. Wallahun, maafi'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.